Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Ande Greystone Channel dan ini adalah segmen Analisa Pagi. Segment di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Hari ini kita berada di tanggal 8 November 2024, baru saja dini hari tadi kita menemukan informasi baru dari The Fed sendiri atau The Federal Reserve Bank Central Amerika Serikat, baru saja memangkas suku bunga secara resmi ya, 25 basis point. Yang ini sesuai dengan forecast dari pasar, dan tentu saja ini menandai pemangkasan suku bunga untuk kedua kalinya dari The Fed. Setelah yang pertama kemarin, makas suku bunga 50 basis point, kali ini ada di 25 basis point. Kemudian juga ada FOMC Press Conference, dan hari ini akan dilanjutkan dengan beberapa release data yang cukup penting. Ada data Fed Balance Sheet Amerika Serikat, kemudian akan dilanjutkan juga dengan beberapa member yang akan speech, yaitu Bowman dari Amerika Serikat jam 11 malam nanti. Nah, di hari kemarin kita dapat beberapa sentimen data. Salah satunya adalah 3-year bond auction. Setelah terpilihnya Donald Trump, itu tiba-tiba peningkatan terjadi ya pada return dari bond Amerika Serikat untuk jangka panjang, yaitu senilai 0,3% yieldnya itu mengalami kenaikan. Artinya apa? Artinya adalah kemungkinan minat investor terhadap obligasi jangka panjang Amerika Serikat bisa meningkat lagi, teman-teman. Jadi ini bisa menjadi salah satu sentimen yang negatif sih. Apalagi ini bond 30 hari ya. Eh, sorry, 30 tahun. Jadi jangka panjang banget. Dana dari investor akan dilock di sana. Itu kemudian kemarin juga ada keputusan suku bunga dari Bank Sentral Inggris secara resmi juga menurunkan suku bunganya dari 5% menjadi 7,5% ya. 4,75%. Ini mirip seperti The Fed. Hubungannya diturunkan 25 basis point. Kemudian kemarin juga ada data terkait dengan inisial jobless claim Amerika Serikat mengalami kenaikan, berarti klaim pengangguran naik dari periode sebelumnya. Itu sih beberapa sentimen yang cenderung mempengaruhi kondisi dari pasar. Kalau kita lihat dari Federal Reserve Statement, FOMC Statement ya, Jerome Powell kemarin pidato terkait dengan kondisi dari perekonomian. Pertama, job gain meningkat, berarti jumlah lapangan pembukaan lapangan pekerjaan itu bisa dibilang masih bagus, masih meningkat. Kemudian tingkat pengangguran saat ini masih dalam posisi yang rendah. Artinya ya masih oke. Inflasi waspadai ya, masih bisa elevate, masih bisa naik. Teman-teman, tapi kalau kita lihat dari sikap dari The Fed sendiri, ya cukup hati-hati ya. Hati-hati, tidak mau percaya diri dengan kondisi perekonomian sekarang karena bisa sangat dinamis perubahan yang terjadi. Jadi pada intinya adalah The Fed melihat bahwa kondisi perekonomian saat ini sedang baik-baik saja, sudah mengarah ke arah yang mereka inginkan, tapi perlu untuk diawasi ke depannya. Nah, kemungkinan ke depannya masih akan ada peluang untuk The Fed kembali memangkas suku bunga untuk lebih menstabilkan perekonomian. Kalau kita lihat sih dari kesempatan yang, kesempatan The Fed memangkas suku bunga itu akan ada di tanggal 19 Desember ke depan. Sementara ini forecast-nya adalah 68% kemungkinan The Fed kembali memangkas suku bunga 25 basis point ya bulan depan, bulan Desember nanti. Sementara ada probability juga untuk The Fed menahan suku bunganya. Tapi kita lihatlah seperti apa kondisi data ekonomi ke depannya. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan berita-berita yang lain, yang menurut saya cukup penting juga. Di sini aku mau informasikan dari BitTime sendiri, itu ada campaign teman-teman, yaitu trading ya. Ada trading deposit memtoken. Nah, ini siapa nih pencipta memtoken. Teman-teman bisa lakukan perdagangan ya di BitTime dengan cara untuk mengikuti campaign ini. Nanti link-nya aku akan sertakan di kolom deskripsi video ini. Nah, cara ikutin campaign-nya bagaimana? Jadi campaign ini bisa dibilang masih sangat-sangat mungkin untuk teman-teman ikutin. Syaratnya adalah teman-teman bisa untuk melakukan deposit, kemudian juga trading di memtoken yang sudah tercantum di sini. Ada Bong, Cat, kemudian ada Sibainu, Pepe, Floki, Miro, dan lain sebagainya. Masih banyak di sini, teman-teman. Jadi intinya adalah teman-teman yang sudah punya BitTime ya, atau yang belum, teman-teman bisa ikutin campaign ini. Bisa lakukan deposit, holding, dan juga trading. Ataupun teman-teman yang juga pengen nyari referral juga bisa. Intinya adalah kumpulin poin sebanyak-banyaknya lewat perdagangan trading kalian. Ya, teman-teman bisa deposit nih beberapa meme token, kayak Cat, kayak Siba dari exchange lain, depositkan di BitTime. Kemudian teman-teman hold, atau teman-teman juga bisa aktif trading ya. Nanti akan dihitung berdasarkan dengan volume perdagangan kalian. Nah, semakin tinggi aktivitas kalian, nanti akan masuk poin di sini. Jadi teman-teman daftar dulu ya, klik yang daftar sekarang. Kemudian teman-teman bisa aktif trading. Nanti akan masuk poinnya di sini kalau teman-teman sudah melakukan beberapa aktivitas. Teman-teman seperti tadi, ya ada deposit, ada trading. Jadi kumpulin poin sebanyak-banyaknya. Karena akan ada distribusi berupa token Baby Doge. Sebanyak 1 triliun Baby Doge akan didistribusikan kepada teman-teman yang ikutin kempen ini. Kampen ini akan berakhir di tanggal 13 November 2024. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang pengen ikut. Untuk link informasinya ada di kolom deskripsi video ini. Oke, teman-teman. Selain itu juga ada token dari BitTime ya, yaitu Palapa. PLPA. Ini bakal listing juga di bulan ini, teman-teman. Jadi kesempatan buat teman-teman ikutin. Teman-teman bisa ikutin garap airdropnya. Ya, persyaratannya adalah teman-teman minimum bisa mencapai level 2. Ya, PLPA Tap Tap Hero. Aku udah level 2. Baru aja main, teman-teman. Jadi dalam waktu 1 jam aja kita udah bisa capai level 2. Jadi akan ada snapshot yang akan dilakukan di tanggal 11 November nanti. Syaratnya adalah teman-teman wajib minimal level 2 ya. Jadi masih ada kesempatan buat teman-teman yang pengen ikut. Nanti bisa cek link yang ada di kolom deskripsi. Akan langsung dialihkan ke Telegram. Cara mainnya gampang. Tinggal klik-klik aja teman-teman. Kemudian teman-teman bisa selesaikan misinya. Kayak check-in di sini. Terus invite friend. Kemudian join aja di beberapa komunitas ini. Di Twitter, Instagram, dan juga Telegram. Itu akan langsung otomatis mendapatkan poin. Dan teman-teman pasti naik level. Jadi cepat banget untuk naik level. Nanti distribusi token airdropnya akan langsung dikoneksikan ke exchange bit time. Oke. Yang tertarik langsung cek link di kolom deskripsi. Oke. Kita lanjut bahas kondisi dari The Fed ya. Setelah pidatunya lumayan market crypto merespon positif. Kemudian ada beberapa hal juga yang harus disampaikan teman-teman. Jadi katanya election result will no effect on The Fed policy decision. Jadi The Fed di sini masih menjaga maruah mereka sebagai lembaga yang independen. Yang tidak terkait dengan politik. Teman-teman. Di sini Jerome Powell kemarin menegaskan bahwa apapun yang terjadi pada pemilu. Siapakah yang bakalan menang. Itu tidak akan berpengaruh tentang kebijakan dari The Fed sendiri. Jadi masih menjadi lembaga yang independen yang tidak bisa dikontrol bahkan oleh politik sekalipun. Kemudian The Fed juga masih melihat adanya potensi kemungkinan pemangkasan suku bunga sebanyak 25 basis point ke depannya. Ini kemungkinan. Dia sendiri tidak memastikan tapi akan dilihat seperti apa release data-release data yang akan kita temukan ke depannya. Kemudian dari Fed Statement juga melihat kondisi dari labor market sudah mulai turun. Artinya adalah tingkat ketenaga kerjaan kemungkinan bakalan ditahan supaya tetap turun. Karena kondisi yang masih bisa dibilang ekonomi masih cedera. Jadi belum bisa terlalu naik. Nah labor market yang turun ini bakalan berimpak kepada penurunan inflasi juga. Jadi dari beberapa faktor, dari beberapa data-data ekonomi yang dilihat sebelumnya oleh The Fed itu kelihatan banget kalau kondisi perekonomian lagi stagnan. Dan inflasinya cenderung pelan-pelan turun. Makanya The Fed cukup berani untuk pangkas suku bunga. Semoga menjadi good point untuk pasar. Lalu kemarin inflow pada Bitcoin ETF dari beberapa hedge fund meningkat tajam lagi. Ada dari BlackRock, kemudian dari Grayscale, Fidelity, ArchInvest, Bitwise. Kembali investornya FOMO teman-teman. Setelah 2 hari perdagangan kemarin merah. Ya kan? Kembali FOMO. Jadi bisa dibilang dari kondisi investor saat ini lagi swing mood. Moodnya naik turun. Oh ini Bitcoin kemana? Kalau Bitcoinnya ngedam mereka panik. Kalau Bitcoinnya naik mereka justru FOMO teman-teman. Jadi ya ternyata banyak retail yang cukup aktif. Dan net inflow kemarin cukup besar. Ada di 621 juta. Which is ini good point. Kemudian Ethereum kemarin juga mendapatkan inflow yang sangat besar. Ya ada sekitar berapa nih inflownya total. Ada di 552 juta USD. Ya inflow yang masuk ke project atau ke produk Ethereum ETF. Dan direspon juga sama BTC Dominance yang turun sekitar 2,79%. Ini good point sih untuk Ethereum. Teman-teman Ethereum udah mulai menyudahi fase sideways-nya. Teman-teman boleh lirik ya Ethereum. Smart money di Ethereum juga udah mulai growth lagi. Jadi ini bisa menjadi salah satu peluang untuk Ethereum bisa mengalami lonjakan kenaikan harga. Semoga mulai ya Ethereum mendominasi market take control lah daripada Bitcoinnya sendiri. Berarti kita makin dekat sama old season. Itu kemudian bagaimana Trump? Bagaimana kemenangan Trump bisa mempengaruhi atau boosting untuk Bitcoin prospect? Jadi kemarin kita sudah sempat bahas tentang janji-janji kampanye dari Trump ya. Teman-teman bisa cek video kita yang kemarin. Tapi pada intinya adalah yang pertama, US governance itu akan mengakuisisi Bitcoin sampai 5% dari total reserve yang dimiliki. Jadi artinya adalah pemerintah Amerika Serikat kan punya dana cadangan. Nah 5% itu akan dalam bentuk Bitcoin. Itu adalah sebuah strategik reserve potensial dari Donald Trump. Nah kemudian Donald Trump juga akan shift untuk crypto friendly regulator. Jadi regulasi crypto akan lebih friendly ke depannya jika si Donald Trump naik ya. Itu berarti juga Gary Gensler siap-siap akan diikat teman-teman sesuai dengan janji kampanyenya. Dan ini bisa menjadi salah satu berita yang bagus untuk pasar crypto. Kemudian mereka juga akan melakukan fiscal policy. Tapi yang aku disini agak sayangkan bahwa yang dimaksud kebijakan fiskal yang akan dilakukan oleh The Fed itu adalah mengurangi jumlah utang mereka. Jadi kan saat ini mereka punya expenditures atau hutang lah kita bisa bilang ya 2 triliun. 2 triliun US dollar. Ini bakal dipangkas dengan ditunjuknya kemarin si Elon Musk ya menjadi pemimpin dari Department of Governance Efficiency atau yang disingkat DOGE. Ini akan menjadi long term perspective prosperity ya untuk The Fed sendiri eh bukan untuk Donald Trump sendiri supaya mereka bisa lebih mengurangi hutang mereka ya. Beban hutang mereka akan lebih dikurangi. Jadi ini berarti adalah peredaran uang sih yang aku agak concern ya disini. Jadi awalnya aku kira kebijakan fiskal yang akan diambil oleh Donald Trump itu adalah suntik dana. Seperti yang dilakukan oleh si Joe Biden kemarin ya kan. Dia banyak suntik dana tuh. Hutang Amerika Serikat meningkat dan itu bikin parah banget sebenarnya. Tapi waktu itu crypto juga naik dan all time high. Jadi kebijakan yang dilakukan oleh Donald Trump ini agak berbeda. Dia pengen melakukan efisiensi. Dan juga Donald Trump ini terkenal dengan kebijakan memotong pajak yang cukup besar. Semoga sih pajak-pajak crypto juga dipotong ya teman-teman. Supaya bisa meningkatkan jumlah daripada pengguna crypto ataupun juga lembaga-lembaga atau perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang crypto. Itu sih kalau kita lihat dari kondisi kebijakan yang akan diambil oleh Trump ini kemungkinan masih akan punya peluang untuk Bitcoin. Bahkan sehari ini aja Bitcoin masih lanjut rally ya. Itu good pointnya. Kemudian senator Cynthia Loomis itu telah mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah Amerika Serikat untuk membeli 200 ribu Bitcoin per tahunnya selama 5 tahun. Dengan total Bitcoin yang akan diakumulasi adalah sebanyak 1 juta Bitcoin. Wow teman-teman. Lagi-lagi dari senator ya. Senator Cynthia Loomis. Ini merupakan salah satu senator yang sangat pro terhadap kripto. Dan dia melihat bahwa kripto Bitcoin ini mengalami peningkatan jumlah adopsi. Dan dia melihat Bitcoin sendiri bisa menjadi salah satu aset yang bisa dipegang oleh pemerintah Amerika Serikat. Dan ini menjadi good point juga teman-teman. Berarti akan ada kemungkinan akumulasi yang akan dilakukan. Itu kemudian. Nah ini spot Bitcoin ETF volume kemarin naik sampai 6,5 bilion ya. Which is naik tinggi. MicroStrategy juga dikabarkan akan kembali melanjutkan pembelian Bitcoin mereka tahun ini. Tahun depan juga. Dan setiap tahunnya naik sampai 2,5 kali. Teman-teman. Jadi rencananya dari MicroStrategy. Michael Seller pengen mengakumulasi Bitcoin dengan total di tahun 2024. Ini adalah 3,9 miliar. Tahun depan harapannya bisa naik sampai 10 miliar, 14 miliar, 18 miliar, dan seterusnya teman-teman. Itu sebuah program besar ya. Oke kita lihat dari Solana sekarang. Solana kemarin mengalami, sempat mengalami lonjakan dari segi biaya jaringan. Ini diakibatkan karena Solana ini adopsinya semakin lama semakin meningkat. Dan ini jauh di atas dari Ethereum dan juga Bitcoin. Jadi transaksi yang ada pada jaringan Solana makin lama makin banyak. Berarti ekosistemnya makin lama makin growth. Gitu teman-teman. Jadi ini good point sebenarnya untuk si Solana. Ya kalau kita lihat dari Bitcoin rendah banget. Ethereum juga rendah. Tapi Solana beda. Solana naik tinggi untuk V transaksinya teman-teman. Kemudian Ethereum sudah melihat bahwa mereka mengalami semacam pelemahan. Ini dilemahkan oleh beberapa faktor. Seperti ada layar kedua Ethereum yang outperform daripada Ethereumnya sendiri sebagai layar satu. Terus juga ada beberapa proyek blockchain lain. Seperti tadi Solana, Terus Sui, Terus juga ada Ton yang mengalami adopsi yang meningkat pesat ya. Kali ini Ethereum berencana untuk launching Mekong. Mekong ini adalah short term testnet allowing untuk para developer mereka untuk semacam menggunakan atau melakukan tes pertama. Tentang Petra upgrade ya. Petra fork yang akan ada ke depannya teman-teman. Jadi akan ada peningkatan kembali pada Ethereum. Semoga ini bisa menjadi berita bagus setelah Denken upgrade yang dilakukan kemarin. Yang sepertinya justru malah memberikan impact yang kurang begitu bagus untuk perkembangan Ethereum ya. Jadi intinya adalah Ethereum akan ada upgrade baru dan Ethereum Mekong testnet ini akan dilakukan teman-teman. Dan tentu saja bisa menjadi semacam uji coba awal sebelum nanti Ethereum upgrade secara resmi. Oke. BNB juga nggak mau kalah akan meluncurkan layanan tokenisasi baru real world asset dan juga untuk bisnis teman-teman. BNB menargetkan bisnis kecil hingga menengah dengan alat untuk meningkatkan likuiditas dan memungkinkan strategi keterlibatan pelanggan baru. Jadi ini juga bisa menjadi poin bagus untuk BNB ya supaya bisa menjadi salah satu crypto yang tetap dipilih teman-teman. Itu. Degen juga ada berita terkait dengan pertimbangan cermatnya. Karena Degen layer ketiga ini mengalami masalah di conduit ya. Mereka telah menyandra kunci roll up kami selama berbulan-bulan dan kami mungkin perlu meluncurkan rantai baru. Kayaknya ada jaringan baru yang akan diluncurkan oleh Degen. Itu update untuk beberapa proyek crypto teman-teman. Lalu bagaimana impact terhadap Bitcoin. Oke, Bitcoin closing time frame daily kemarin sangat positif. Bitcoin bisa closing di kisaran 75.600. Great, bagus banget. Volume transaksi pada Bitcoin meningkat. Smart money juga meningkat. Yang lebih saya suka adalah BTC dominance kemarin ada crash. Ya, turun. Volume smart money-nya turun. Dan ini momentum banget sih untuk altcoin. Ya, kemarin Cardano udah mulai rally. Ya, AAV kemarin juga rally. Kemudian meme token. Aku perhatikan Nero itu juga naik tinggi ya teman-teman. Oke, itu sih. Jadi good point aja buat altcoin. Sampai kapan altcoin bakalan rally? Saya sendiri tidak tahu pasti. Kita pantau terus lah si BTC dominance ini. Semoga sih dia bisa turun sampai 2.600 ya. Sekarang kan ada di point 3.100. Sangat tinggi. Ya, kalau dia bisa turun sampai 2.600. Itu saya cukup senang sih melihat perkembangan altcoin ke depannya. Jadi, untuk saat ini memang BTC dominance sudah naik sangat tinggi. Jadi, wajar kalau ada cooling down dulu. Dari smart money dari BTC dominance juga udah mulai turun. Jadi, pantau terus altcoin teman-teman. Ini adalah momentum yang bagus. Selama Bitcoin yang gak dumb, gak crash. Dan juga BTC dominance terus turun. Altcoin akan dapat momentum untuk mengalami kenaikan. Karena aku perhatikan banyak altcoin yang belum rally. Banyak banget teman-teman. Bahkan teman-teman pilih token random aja. Kemungkinan teman-teman bisa cuan. Di posisi-posisi seperti ini. Gitu. Jadi. Ya, itu ya. Jadi, saya gak perlu rekomendasikan altcoin ya. Ya, sepertinya karena teman-teman ibaratnya pilih sembarang aja. Kemungkinan besar teman-teman bisa cuan. Tapi ingat, gak semua. Gak semua altcoin. So, paling teman-teman bisa pilih altcoin yang market capnya udah agak besar. Ya, jangan yang listingnya cuma di satu exchange. Nah, itu susah sih teman-teman. Oke, kita lihat dari potensial Bitcoin. Bitcoin sementara belum menunjukkan indikasi pembelikan arah. Kemarin memang sempat Bitcoin turun. Koreksi sampai 74 ribu. Tapi overall bertahan di level tersebut. Dan justru malah balik naik lagi. Volume smart money tiba-tiba meningkat. Mungkin karena inflow datang dari produk ETF. Ya, itu juga turut berkontribusi lah. Untuk harga Bitcoin yang meningkat. Kemudian, karena juga belum ada indikasi pembelikan arah. Jadi, saya rasa biarkan Bitcoin mencapai all-time high berikutnya. Apakah itu bisa ke 80 ribu? Semoga saja, teman-teman. Ya, itu sih. Paling next support yang bisa diperhatikan adalah di 74 ribu, teman-teman. Selama Bitcoin masih belum jebol level 74 ribu. Kemungkinan masih bisa rally. Secara jangka pendek. Level support kuat untuk Bitcoin itu ada di kisaran 70 ribu. One, something, teman-teman. Jadi, masih sangat-sangat jauh level support kuatnya. Kalau teman-teman baru mau masuk sekarang. Menurut saya masih oke. Ya, terutama kalau yang pilih altcoin. Itu masih oke banget sih. Oke, dah itu. Karena market juga positif. Jadi, sekian aja video kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain. Ada kelinian buat dibahas. Silahkan tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Sekian, akhir kata saya Andre. Makasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.